Tim gabungan masih berupaya mencari helikopter MI-17 yang hilang kontak di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Terhitung di hari ketiga, tim belum menemui adanya titik terang. Terkait lokasi hilangnya heli tersebut, pencari jalur darat masih menjadi fokus utama tim gabungan yang akan menyusuri sekitar distrik Oskop, Kabupaten Pegunungan Bintang. Di hari ketiga, tim gabungan masih melakukan pencarian di lokasi hilangnya helikopter MI-17 di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Tim yang berjumlah 60 orang dibagi menjadi tiga tim, diberangkatkan pagi tadi menggunakan jalur darat untuk mencari lokasi hilangnya heli tersebut. Tim gabungan hari ini difokuskan di distrik Oskop, tepatnya di antara Gunung Mol Aburov. Yang sesuai dengan informasi dari masyarakat setempat, pencarian secara manual masih dilakukan. Dengan menunggu bantuan personil dari tim gabungan dari Provinsi Papua, yang rencananya akan tiba hari ini di Kabupaten Pegunungan Bintang. Untuk menghimpun dan melakukan komunikasi dengan tim evakuasi, pihak TNI Angkatan Darat membangun pusat informasi di Koramil Oksibil. Selain itu, tim gabungan masih menunggu tiga helikopter yang akan membantu pencarian melalui jalur udara. Perlu diinformasikan dan dilaporkan, untuk pencarian kita tim tetap melaksanakan proses pencarian. Sampai dengan hari ini, hari ketiga, walaupun dua hari kemarin, sampai dengan tadi malam belum membuahkan hasil. Pagi tadi kita terjunkan tiga tim menuju ke kampung Oksop untuk melaksanakan penyisiran dan pencarian di ketinggian Gunung Mol dan juga Gunung Apron. Ini kita persiapkan personil yang memang benar-benar memiliki fisik prima, karena untuk mencapai di balik bukit sesuai dengan informasi dari masyarakat, di balik bukit gunung tersebut, ini memerlukan energi yang cukup banyak. Belum adanya informasi titik terang hilangnya helikopter Mi-17 disebabkan oleh kendala cuaca ekstrim, serta medan yang cukup kuat. Tim gabungan yang terjun ke lokasi dibekali peralatan yang memadahi dan logistik untuk melacak keberadaan heli tersebut. Dari Pegunungan Bintang, Rizky kontributor Ainews melaporkan. Ainews Papua masih akan hadir kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!